Hai hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat bandana rajutan segitiga dengan hiasan bunga Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang rayon dan hooknya saya gunakan nomor 4 per 0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat 6 chain Kembali ke chain pertama, gabungkan dengan slip stitch Lalu buat 3 chain Masuk ke lingkaran ini dan buat 2 double crochet Lalu buat 3 chain Masuk lagi di lubang yang sama, buat 3 double crochet Ini kita hitung baris 1 ya Kemudian beri penanda di 3 chain atau di bagian tengah-tengah atau di bagian puncaknya ini Beri penanda di sini Baris kedua Buat 3 chain dan dibalik Masuk di lubang yang sama, buat 2 double crochet Lalu buat 1 chain Lalu buat 1 chain Lewati 2 chain di bawah Masuk ke rungga berikutnya Buat 3 double crochet 3 chain 3 chain Dan 3 double crochet Lalu buat 1 chain Lewati 2 chain Lewati 2 stitch di bawah Masuk di stitch yang paling ujung Buat 3 double crochet Bisa juga penandanya ini dipindahkan ke puncaknya sini ya Baris ketiga Buat 3 chain Dan dibalik Buat 2 double crochet Di lubang yang sama Lalu buat 1 chain Masuk ke rungga berikutnya Buat 3 double crochet Dan 1 chain Masuk di rungga yang tengah Di bagian puncaknya Buat 3 double crochet 3 chain 3 double crochet Jadi kalau di bagian puncak Atau di bagian tengah-tengahnya Itu polanya selalu sama ya Ada 3 double crochet 3 chain Dan 3 double crochet Lanjut Buat 1 chain Ke rungga berikutnya Buat 3 double crochet Lalu buat 1 chain Dan 3 double crochet Di stitch yang paling ujung Baris keempat Buat 3 chain Dan dibalik Buat 2 double crochet Di lubang yang sama Lalu buat 1 chain Masuk ke 2 rungga berikutnya Buat 3 double crochet Dan 1 chain Kalau di bagian puncaknya Di lurusan yang kita tandai tadi Buat pola yang sama Buat 3 double crochet 3 chain 3 double crochet Masuk ke 2 rungga berikutnya Buat 1 chain Dan 3 double crochet Di bagian ujung Buat 1 chain Dan 3 double crochet Untuk baris berikutnya Nah kita tinggal mengulang cara yang sama Seperti baris ke 2 rungga berikutnya 3 dan 4 ya Jadi di setiap rungga Diisi dengan 3 double crochet Dan 1 chain Di bagian puncaknya Diisi 3 double crochet 3 chain 3 double crochet Di sisi sebelahnya Kita isi lagi dengan 1 chain 3 double crochet Di setiap rungga Di setiap rungga Di setiap rungga Lanjutkan seperti itu Baris yang paling ujung Baris ke 20 Buat 1 chain 1 single crochet Lalu buat 3 chain Lalu buat 3 chain Abone tanpa Lalu buat 3 chain Di setiap rungga di bagian puncak yang diberikan anda buat satu single croce tiga chain satu single croce untuk sisi sebelahnya buat tiga chain dan satu single croce di dalam rongga lanjutkan sampai di ujung sampai di ujung buat satu single croce baris ke-21 buat satu chain dan dibalik buat satu single croce di lubang yang sama lalu buat lima chain lewati satu rongga masuk ke rongga berikutnya buat satu single croce dan lima chain masuk ke rongga-rongga berikutnya buat satu single croce dan lima chain lanjutkan sampai di bagian puncak selamat menikmati selamat menikmati kalau sampai di penanda atau di bagian puncak buat lima chain satu single croce lima chain satu single croce dan lima chain ke rongga berikutnya buat satu single croce dan lima chain lanjutkan sampai di ujung sampai di ujung buat lima chain lewati satu rongga dan buat satu single croce lalu buat satu chain dan putus benangnya dengan gunting saya ganti benangnya dengan warna tembaga lagi buat slip knot dulu masuk di bagian stage yang ujung ambil benangnya lalu buat satu chain sekarang kita kerjakan dulu di bagian yang lurus ini ya di baris yang lurus ini buat single croce di lubang yang sama lalu buat tiga chain masuk di batang single croce buat single croce seperti ini atau picot masuk ke single croce berikutnya buat satu single croce 3 chain dan buat picot kalau di baris double croce nya satu baris double croce diisi dengan satu single croce picot dan satu single croce lanjutkan sampai di ujung ya untuk satu baris double croce diisi dengan satu single croce picot dan satu single croce dan satu single croce terima kasih selamat menikmati di dua baris single crochet yang terakhir diisi dengan single crochet dan picot langsung kita lanjut membuat talinya buat 60 chain lalu tambahkan lagi 3 chain jumlahnya menjadi 63 lewati 2 chain dari ujung buat 3 tusuk puff kait benang dan selesaikan buat 2 chain masuk di chain yang pertama buat 3 tusuk puff kait benang dan selesaikan lalu satukan dengan slip stitch dan masuk di 60 chainnya ini buat slip stitch 60 kali selesai membuat talinya buat single crochet ke rongga berikutnya ke rongga berikutnya lagi buat 5 double crochet 3 chain dan picot lalu 5 double crochet lalu 5 double crochet ke rongga berikutnya ke rongga berikutnya buat 1 single crochet ulangi lagi membuat pola ini ya buat 5 double crochet 3 chain dan picot lalu 5 double crochet mel mesures d produkt dina 2 ret lalu 6 dina ke rongga berikutnya buat single crochet ulangi seperti itu sampai di ujung kalau sudah sampai di bagian ujung langsung lanjut membuat talinya buat 60 chain lalu tambahkan 3 chain dan buat motif puff lalu buat slip stitch 60 kali selesai membuat talinya gabungkan dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan kunting rapikan sisa benangnya beri penanda di baris ke 16 ini untuk membuat daunnya jadi disini nanti akan saya buat daun yang langsung menyatu ke rajutannya masuk di stitch yang tidak diisi seperti ini kemudian ambil benang yang sudah dibuat slip knot untuk pola daunnya buat 7 chain masuk ke stitch sebelumnya buat 1 single crochet 1 HDJ 2 double crochet 1 HDJ 1 single crochet putar benangnya ke bawah masuk ke sisi sebelahnya buat 2 single crochet 1 HDJ 2 double crochet 1 HDJ 1 single crochet lalu gabungkan dengan slip stitch buat 2 chain lalu masuk ke bagian tengah-tengahnya buat slip stitch 7 kali untuk tangkai daun buat 3 chain ke rongga berikutnya gabungkan dengan slip stitch ulangi membuat pola seperti ini dan bisa kalian sesuaikan dengan yang diinginkan untuk tangkai nanti masuk di bagian rongga-rongganya ini ya untuk daunnya polanya sama seperti yang kita buat ini tadi punya saya hasilnya seperti ini setelah selesai gabungkan dengan slip stitch putus benangnya dengan gunting rapikan sisa benangnya untuk membuat bunganya buat magic ring lalu buat 2 chain 3 double crochet 2 chain dan slip stitch ulangi 4 kali lagi buat 2 chain 3 double crochet 2 chain dan slip stitch setelah mendapat 5 kelopak bunga tarik benang yang pendek dan eratkan sisakan benang sedikit lalu putus benangnya dengan gunting kemudian ikat sisa benangnya dan buat 2 bagian dengan cara yang sama seperti ini untuk cara pasang bunganya tinggal diikatkan di rongga rajutan atau di tengah-tengah daunnya kemudian putus benangnya dengan gunting dan rapikan sekarang bandana rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati